Penyelidikan jatuhnya helikopter Presiden Iran Ibrahim Raisi masih terus bergulir. Berdasarkan hasil investigasi awal, tak ada bukti tembakan atau kerusakan eksternal pada heli yang ditumpangi Raisi tersebut. Namun demikian Belarusia dan Rusia menyalahkan sekutu utama Israel, Amerika Serikat atas insiden ini. Tudingan itu disampaikan langsung oleh Presiden Belarus Alexander Lukashenko dalam konversi persnya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat 24 Mei beberapa waktu lalu. Lukashenko menyalahkan Amerika Serikat atas jatuhnya helikopter yang menewaskan Raisi. Pasalnya Iran mengalami kesulitan dalam memelihara dan memperoleh suku cadang helikopter. Penderitaan Iran dalam memperoleh suku cadang helikopter ini karena sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Teheran. Lebih lanjut, menurut Lukashenko, Amerika Serikat tak berhak memberi sanksi terhadap kapal, pesawat, dan heli yang mengangkut orang. Lukashenko mencatat bahwa Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi serupa terhadap Belarusia pada pesawat yang digunakan Belarus untuk mengangkut Presiden. Sementara itu Vladimir Putin mencatat bahwa selain heli yang membawa Raisi, dua heli lainnya dalam kerombongan itu mendarat dengan selamat. Putin menyebut helikopter yang selamat tersebut adalah buatan Rusia. Sedangkan Raisi dan pejabat senior lain menggunakan helikopter Bell 212 rancangan Amerika Serikat. Dimana helikopter tersebut berusia puluhan tahun. Putin pun heran mengapa Raisi memilih menggunakan heli buatan Amerika Serikat daripada helikopter buatan Rusia. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.